Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Erman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana cara ketika kita streaming Netflix itu tidak mengalami gangguan atau buffering Karena ketika kita sudah sangat serius sekali mengikuti alur cerita dari sebuah film dan itu buffering akan sangat mengganggu sekali Dan bagi kalian yang belum gabung atau langganan di channel saya bisa klik gabung ya, di sebelah subscribe itu dimulai dari 5 ribuan per bulannya Jadi, Netflix ini sendiri merupakan layanan streaming online selain YouTube ya dan kelebihan dari Netflix ini nanti pihak Netflix itu akan membayarkan royalti ke pemilik film ini ya, pencipta film supaya pencipta film itu sendiri akan balik modal tentunya karena mahal sekali ketika membuat buah film untuk yang standar itu hampir 1 miliar lebih dan supaya bisa membuat film lanjutannya jadi sama-sama untung ya dan ini tampilan ketika Netflix ada di Smart TV dan ini tampilannya ada di seluler ya dan ini bisa kita lihat di website resminya jadi ketika kita ingin streaming itu ada standar kualitas video dan kecepatan MPPS ya ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita di tempat kita berada kalau kita menggunakan internet kabel kita pastikan kita tidak terlalu jauh dengan router terdekat ya karena semakin jauh dari router kecepatan akan semakin lambat ya atau berkurang itu diperparah lagi ketika kita berada di dalam tembok dan dibatasi sebuah tembok ke routernya itu berlaku juga untuk internet seluler ya ketika kita berada di dalam kamar atau gedung yang temboknya lumayan tebal itu kecepatannya paling mentok itu sekitar 5 Mbps-an ya untuk kecepatan seluler ya untuk itu kita bisa menontonnya di luar ya di luar kamar dan di sini digolongkan berbagai kualitas video untuk yang paling kecil yaitu standar definition atau HD ini kecepatan yang diminta minimal itu 1 Mbps ya kalau kurang dari itu akan buffering nantinya jadi ketika kita bisa sampai 5 Mbps-an itu sudah cukup sekali untuk yang kualitas HD dan untuk yang kualitas HD itu ada 720p itu diminta kecepatannya 3 Mbps dan yang 1080p sekitar 5 Mbps dan untuk kecepatan 4K atau Ultra HD di sini kecepatan yang diminta yaitu 15 Mbps jadi ketika kita langganan semisal 20 Mbps atau 30 Mbps ya ketika kita ingin streaming kita bisa mematikan perangkat lain yang terkoneksi ke router agar perangkat kita yang kita pakai itu bisa menempatkan kecepatan yang tinggi ya kecepatan maksimalnya jadi ketika kita streaming 4K akan tidak ada buffer nantinya dan tentu saja ketika kita sudah mencek kecepatan internet kita kita harus menyesuaikan dengan kualitasnya ya kalau sekitar 5 Mbps-an mungkin kita bisa yang 720p ini sudah sangat cukup sekali ya apalagi kita streaming menggunakan handphone ya tidak perlu begitu bagus kualitas videonya kalau yang 4K ini ya kira-kira kita ketika menggunakan TV ya karena ukuran TV sangat lebar dan resolusinya lebih besar dan ini cara untuk mencek koneksi antara perangkat dengan servernya Netflix ya jadi kita bisa mencek disini dan biasanya kalau kita menggunakan perangkat seluler paling mentok itu 5-10 Mbps ya karena kita berlangganannya sharing bandwidth ya jadi kita mungkin disebelah rumah kita ada yang menggunakan internetnya sama dan sama-sama streaming jadi ini ada website namanya Vest dari Netflix bisa tinggal speedtest saja jadi tadi catatannya ketika kita ingin menonton film di Netflix kita harus mencek kecepatannya berapa dari perangkat ke server dari Netflix itu sendiri dan kita sesuaikan dengan kualitas yang sesuai ya itu tidak ada perangkat lain yang terkoneksi dengan router yang sama ya supaya tidak ada buffering dan ini untuk perbandingannya ketika kita streaming di YouTube ya untuk resolusi 4K di YouTube itu kecepatan minimumnya itu sekitar 20 Mbps untuk yang HD 1080p sekitar 5 Mbps HD 720p itu sekitar 2,5 Mbps HD 480p itu 1,1 Mbps dan yang HD 360p itu 0,7 Mbps dan di YouTube itu sendiri ada fitur yaitu auto resolusi ya jadi ketika kita kecepatannya lambat akan disesuaikan dengan kualitasnya dan menurut saya untuk sebuah perangkat HP itu di 480p atau 720p sudah sangat bagus sekali ya untuk menghemat kuota dan itu saja yang saya sampaikan tentang bagaimana cara ketika kita streaming video atau film online itu tidak buffering kita sesuaikan dengan kecepatan yang kita punya dan kualitasnya disesuaikan ya itu saja apabila ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax